Intro Hello guys, welcome back to my youtube channel, with it's Veli here. Desember merupakan penghujung akhir di tahun 2021 ini. Kita akan menyongsong tahun yang baru 2022 dalam beberapa hari ke depan. Tahun yang penuh dengan harapan baru, serta resolusi diri yang perlu kita wujudkan. Begitu juga halnya dengan para gamer, yang menantikan game-game terbaru di tahun 2022, yang akan dirilis oleh beberapa developer untuk dapat dimainkan. Game yang diharapkan dengan resolusi dan revolusi terbaru, baik dari segi visual, teknologi, serta pengalaman di dalam memainkan game tersebut. So, kali ini kita akan bahas game apa saja sih, yang sudah ditunggu-tunggu oleh para gamer yang akan rilis di tahun 2022 nanti. Yuk pantengin terus video ini guys. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tombol notifikasinya agar selalu mendapatkan update konten-konten terbaru saya ya guys. Langsung saja ke urutan gamenya, cek di sao. Game pertama, Stalker 2 Stalker 2 merupakan game yang dikembangkan oleh GSC Game World. Setelah beberapa tahun, mengalami permasalahan dari sisi developer dan sempat mengalami reschedule. Game ini disounding rilis rencananya pada tanggal 28 April 2022 nanti. Hal yang paling kerennya juga, bahwa game ini sudah diupgrade menggunakan Unreal Engine 5 loh guys. Game ini hanya akan dirilis pada platform Microsoft Windows, Xbox Series X, dan Xbox Series S. Stalker 2 ini merupakan game mengusung gender survival horror, serta melanjutkan seri game sebelumnya, di mana kamu akan berperan sebagai shooter untuk bertahan hidup di lingkungan yang aneh penuh dengan makhluk yang sudah bermutasi. Nah, bagi kamu yang suka banget main game yang memacu adrenalin, cocok banget nih mainin game Stalker 2 ini. Game kedua, God of War Ragnarok. Nah, ini dia game yang paling ditunggu-tunggu oleh para gamer. God of War Ragnarok, salah satu sequel game God of War sebelumnya yang dirilis pada tahun 2018 lalu. Game yang dikembangkan oleh Santa Monica Studio, dan dipublis oleh Sony Interactive Entertainment ini, akan dirilis di tahun 2022 nanti, pada platform PlayStation 4 dan PlayStation 5 guys. Walaupun belum diumumkan, secara detail tanggal dan bulannya. Namun secara plot, game ini akan melanjutkan cerita atau sequel dari game sebelumnya, di mana akan ada pertarungan dasyat yang dihadapi oleh Kratos, yang akan mengakhiri kisah Norse pada game God of War 2018 lalu. Pada seri nantinya, para pemain akan menempuh perjalanan ke berbagai tempat, seperti Vanahem, Sephartal Fane, dan Asgard. Ketiga tempat tersebut adalah tempat yang sebelumnya tidak dapat dijangkau dalam game sebelumnya. Jadi tambah penasaran seperti apa alur cerita dan game satu ini. Game ketiga, Dead Space Remake. Dead Space Remake merupakan game pembaruan yang dikembangkan oleh Motif Studios, dan dipublis oleh Electronic Arts ini, akan merilis game ini di tahun 2022 nanti. Di mana kamu dapat mainkan pada platform Microsoft Windows, PlayStation 5, Xbox Series X, dan Xbox Series S. Game ini akan diperbaharui ulang semuanya secara detail, mulai dari kostum, resolusi tekstur sehingga game pun akan terlihat semakin lebih detail, selain itu pesawat luar angkasa yang akan menjadi latar dari game satu ini. Game ini masih mempertahankan sinopsis yang sama, di mana kita dibawa pada abad ke-26 mengikuti cerita Insinyur Isaac Clarke dalam misinya untuk memperbaiki USG Ishimura. Sebuah pesawat, ruang angkasa pertambangan, yang telah dikuasai oleh makhluk aneh dan buas yang dikenal sebagai necromorph. Game keempat, Elden Ring. Elden Ring merupakan game dengan gender petualangan, dan masuk dalam kategori game RPG ini, sangat ditunggu-tunggu oleh para pecinta game. Game yang dikembangkan oleh From Software serta dipublis oleh Bandai Namco Entertainment dan From Software ini akan rilis pada tanggal 25 Januari tahun 2022 nanti. Lagi sebulan logais dan tersedia di platform PlayStation 4, PlayStation 5, Microsoft Windows, Xbox One, dan Xbox Series X serta Xbox Series S. Sinopsis dari game ini, menceritakan negeri di Land Between setelah dihancurkannya Elden Ring dan menghamburkan pecahannya yang bernama Runny Grid ke seluruh penjuru dunia. Pemain sebagai Tarnish, akan melintasi dan menjelajah dunia untuk menemukan semua pecahan Runny Grid tersebut. Kemudian memulihkan kembali Elden Ring serta menjadi Elden Lord di negeri tersebut. Game kelima, Final Fantasy, Stranger of Paradise Final Fantasy, Stranger of Paradise juga merupakan game bergender petualangan ini akan menampilkan visual grafis yang lebih baik serta beberapa misi seru. Game yang dikembangkan oleh Team Ninja serta dipublis oleh Square Enix ini direncanakan rilis pada tanggal 18 Maret tahun 2022 nanti. Kamu bisa memainkan game ini di platform PlayStation 4, PlayStation 5, Microsoft Windows, Xbox One, Xbox Series X serta Xbox Series S. Di dalam permainan, kamu akan menjelajahi lingkungan dan melawan monster dengan menggunakan karakter Jack Garland yang memiliki kekuatan fisik serta magis. Game ke-6, Dying Light to Stay Human Dying Light to Stay Human juga menjadi game yang sudah ditunggu-tunggu perilisannya oleh beberapa gamer low guys. Game yang dikembangkan serta dipublis oleh Tehlen ini dikabarkan akan rilis pada tanggal 4 Februari tahun 2022 nanti. Kamu dapat memainkan game ini di platform Microsoft Windows, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X serta Xbox Series S. Game yang bergender horror survival ini sangat cocok bagi kamu yang suka uji nyali untuk mendapatkan kepegangan dan kejutan di dalam game ini. Pemain akan mencoba bertahan hidup di dunia yang mana banyak zombie yang berkeliaran. Pemain bisa melakukan aksi parkur, seperti memanjat tebing, meluncur, melompat dari tepi, dan berlari di dinding untuk menyelesaikan misi serta menghindari serangan zombie. Kamu juga dapat mengumpulkan beberapa item yang diperlukan untuk survive, seperti armor dan senjata. Menariknya lagi, jika pada siang hari serangan zombie akan sedikit melambat karena cahaya matahari. Akan tetapi pada saat malam hari tiba, serangan zombie akan semakin ganas. Jadi siap-siap kamu mengalami histeria di dalam game ini. Game ke-7. Ghostwire Tokyo Ghostwire Tokyo termasuk game horror dan bergender action-adventure. Game yang dikembangkan oleh Tango Gameworks serta dipublis oleh Bethesda Software ini akan rilis 2022 nanti. Kamu dapat memainkan game ini eksklusif hanya di platform Microsoft Windows dan PlayStation 5 saja. Di dalam game kamu akan berperan sebagai Akio, berada di kota Tokyo. Di mana penduduk kota menghilang secara misterius. Kejadian itu disebabkan oleh sekelompok orang bertopeng dari dunia rock. Akio yang memiliki kemampuan unik, akan mencari tahu penyebab kejadian itu. Dan siap bertarung melawan makhluk-makhluk misterius di kota tersebut. Menariknya lagi game ini dibuat oleh kreator game terkenal bernama Shinji Mikamin, pembuat game Resident Evil, lo guys. Game ke-8. Horizon Forbidden West Horizon Forbidden West adalah salah satu game yang menghadirkan petualangan seru untuk para playernya nih, guys. Game yang dikembangkan oleh Guerilla Games serta dipublis oleh Sony Interactive Entertainment ini rencana rilis pada tanggal 18 Februari tahun 2022 nanti pada platform PlayStation 4 dan PlayStation 5. Game ini merupakan game action RPG yang mengisahkan tentang petualangan Alloy untuk mengungkap sebuah misteri bernama Forbidden West, di mana misteri tersebut ada sangkutannya dengan kondisi dunia yang terserang wabah misterius, sehingga yang terinfeksi menjadi mati. Wah sepertinya seru sekali petualangan di game ini, kamu harus siap-siap untuk memainkan game ini. Game ke-9. The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 Ini merupakan game yang paling dinanti-nanti juga oleh para pecinta game guys. Selain itu, game yang dikembangkan serta dipublis oleh Nintendo Entertainment ini juga mendapatkan sebuah penghargaan dalam acara E3 2021 dengan predikat The Most Anticipate Nintendo Game. Pihak Nintendo juga mengungkapkan bahwa di dalam game ini, menghadirkan konten yang lebih banyak lagi, serta map yang lebih luas dibandingkan game yang sebelumnya. Kamu dapat memainkan game ini hanya di Nintendo Switch saja loh guys. The Legend of Zelda merupakan game petualangan berlatar dunia terbuka di mana game yang melanjutkan sekuel sebelumnya. Pemain akan ditugaskan untuk menjelajahi kerajaan Hurule secara bebas. Game yang penuh sistem matematika dan fisika alam ini akan membuat kamu perlu berpikir item apa yang diperlukan di setiap situasi dan menyelesaikan tugas dengan cara kita sendiri. Secara tidak langsung kita dapat menyelesaikan game ini dengan cara berbeda-beda pada setiap pemainnya. Game ke-10, Starfield Starfield bergender action rule play game ini. Game yang dikembangkan oleh Bethesda Game bersama kreator Fallout 4 ini sudah dikerjakan sejak lama, kurang lebih selama 25 tahun loh guys. Lama bener di dalam pembuatan game ini ya. Pihak Bethesda Game juga sudah meyakinkan game ini pasti akan rilis pada tanggal 11 November tahun 2022 mendatang, serta dapat dimainkan pada platform Microsoft Windows, Xbox Series X dan Xbox Series S. Game ini akan membawa kamu ke 50 tahun cahaya atau sekitar tahun 2310 yang mana terdapat dua fraksi terlibat perang koloni berdarah antara koloni serikat dengan kolektif E-Star. Permainan dimulai setelah 20 tahun dari terjadinya perang tersebut dan dunia sudah dalam keadaan damai. Pemain akan dapat menyesuaikan karakter, yang mana karakter merupakan anggota Constellation, sebuah organisasi penjelajah ruang angkasa. Game yang digadang-gadang akan membawa kamu ke dalam pengalaman generasi baru di masa depan dengan keadaan dunia di luar angkasa. Bagi kamu yang suka membayangkan masa depan seperti apa, wajib memainkan game ini guys. Nah itu dia 10 game yang perlu kalian tunggu di tahun 2022 nanti. Para gamer kira-kira yang mana kalian tunggu-tunggu untuk ingin dimainkan, tulis di kolom komentar ya. Support terus channel ini, dengan like video ini, komen dan subscribe, jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya untuk dapat notifikasi video terbaru saya. Bantu share video ini di sosial media kamu, agar teman-temanmu mengetahui game keren yang akan rilis di tahun 2022 nanti. Sampai jumpa pada video konten selanjutnya. Terima kasih.